Untuk melakukan pembuatan akun dan juga pendaftaran juga dilakukan melalui SSCISN BKN.Grid.id atau ASN Karir teman-teman Disini nanti kita mulai dengan cara membuat akun seperti ini ya Nanti pendaftaran akun SSCISN 2024 Sama-sama pendaftar seleksi CISN tahun 2024 disini nanti melakukan pendaftaran, pelaksanaan dan juga pengumuman seleksi Disini nanti akan melalui ekosistem BKN SSCISN BKN.Grid.id Nah baru saja rilis ekosistem seleksi CPNS dan juga P3K tahun 2024 Yang berikutnya akan menjadi link pendaftaran CPNS, P3K Crew dan juga P3K Teknis serta P3K Tenaga Kesehatan Disini nanti kita akan melakukan pembahasan terkait tentang ekosistem seleksi CISN 2024 Dari awal hingga teman-teman nanti dinyalakan lulus seleksi seperti ini Dan berhak untuk mengikuti pemberkasan serta diangkat menjadi CPNS maupun juga P3K Dan juga kira-kira jadwal pendaftaran sekolah kedinasan, CPNS dan juga P3K ini nanti tanggal berapa Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah seorang-seorangnya seperti yang kita ketahui bahwa misalkan saja ya Misalkan untuk seleksi P3K Guru nanti juga sama untuk P3K Teknis, P3K Anak, Kesehatan pun juga untuk yang CPNS ya Dan disini guru mengikuti seleksi di SSCISN Mulai dari proses pendaftaran kemudian pelaksanaan dan juga pengumuman kelulusan Ini terjadi pada ekosistem SSCISN Yang dimaksud dengan ekosistem SSCISN itu adalah seperti apa Nah coba kita cek Ini yang merupakan informasi terbaru untuk di tahun 2024 dari BKN teman-teman Nah disini nantinya yaitu untuk tahapan pertama ya Tahapan pertama untuk pelaksanaan seleksi CSN termasuk juga CPNS dan juga P3K Ini adalah dimulai dari perencanaan kebutuhan Jadi awalnya perencanaan kebutuhan yang mana disini melihat pada peta jabatan Kemudian info jabatan dan juga kebutuhan ya Yang mana untuk peta jabatan, info kebutuhan dan juga kebutuhan Ini adalah dilakukan oleh instansi Dan tentunya untuk saat ini sedang berlangsung dan hampir selesai teman-teman Nah selanjutnya disini nanti untuk pendaftaran Ini nanti akan dilakukan melalui portal ya Yaitu portal ASN Karir Nah portal ASN Karir ini adalah yang tampilannya seperti ini Yang merupakan link pendaftaran CPNS dan juga P3K Ini nanti akan ada ucapan selamat datang di portal ASN Karir Nah pada link ini nanti di sscasnbkn.go.id Kita nanti akan kembali bisa melihat menu-menunya sama halnya dengan di tahun-tahun sebelumnya ya Pada link sscasn karir ini nanti kita akan bisa melihat yaitu informasi umum Nah disini ada dasar hukumnya juga ya Informasi umum kemudian pengumuman lowongan atau formasi Formasi nanti kita bisa ketikkan disini Kita tingkat pendidikannya apa, kemudian prodinya apa, kemudian instansinya apa, kemudian formasinya itu berapa Kemudian jadwal pelaksanaan nanti akan disematkan juga pada portal ASN Karir Kemudian periode pendaftaran juga akan ada Kalau misalkan nanti sama halnya tahun kemarin itu ada periode pendaftaran untuk pendaftar kebutuhan khusus dan juga umum Nanti juga akan disampaikan disini Termasuk juga alur pendaftaran ya Alur pendaftaran untuk CPNS, kemudian P3K Guru, Nages, dan juga P3K Tenaga Kesehatan Tenaga Teknis ya Kemudian juga kita bisa mengunduh untuk buku petunjuknya Ini nanti dilakukan pada portal ASN Karir Nah selanjutnya nanti pendaftaran segera dibuka Nah ketika pendaftaran sudah dibuka Maka teman-teman nanti disini kita bisa membuat akun dan juga melakukan pendaftaran Untuk melakukan pembuatan akun dan juga pendaftaran Juga dilakukan melalui ssysnbkn.g.id atau ASN Karir teman-teman Disini nanti kita mulai dengan cara membuat akun seperti ini ya Nanti pendaftaran akun ssysn 2024 Dan selanjutnya disini nanti kita akan bisa membuat akun Kalau misalkan kita sudah berhasil membuat akun Maka nanti kita login ya Nanti untuk tutorial cara membuat akun ssysn nanti akan saya berikan lagi Sebenarnya di tahun-tahun kemarin sudah saya berikan tutorialnya itu tiap periode pendaftaran Itu hampir 5 atau 6 yaitu tutorial yang sama ya untuk membuat akun Wali dari awal sampai dengan berhasil membuat akun serta melakukan pendaftaran Begitu CPNS maupun juga P3K Nah selanjutnya di saat pendaftaran setelah membuat akun dan juga pendaftaran Ini nanti pengumuman hasil personal ya Kemudian pencetakan kartu ujian Kemudian pemilihan lokasi ujian Kemudian ada sanggah Kemudian juga pengisian DRH Ini nanti juga kita akan melakukan melalui ssysn Inilah untuk halaman login Kemudian nanti kita melakukan pendaftaran dari awal hingga selesai ya Yang mana untuk alurnya itu adalah disini ketika teman-teman melakukan pendaftaran Kemudian kita login Kemudian disini kita mengisi biodata Kemudian kita memilih jenis seleksi Apakah teman-teman disini memilih jenis seleksi P3K atau CPNS Nah setelah kita memilih jenis seleksi Kita mendaftar formasi nih Formasi apa? Formasi nanti ditentukan oleh ijasa kita ya Nanti kita bisa mendaftar di formasi apa Kemudian untuk riwayat Kita mengisikan riwayat keluarga Kemudian riwayat pendidikan Riwayat pengalaman kerja dan sebagainya Kemudian kita mengunggah dokumen di bagian tab dokumen Selanjutnya kita resume ya Ini adalah kita harus akhiri pendaftaran di halaman resume Merupakan halaman terakhir dari link SSCISN teman-teman Jadi disini nanti yang menjadi ranah kita sebagai peserta seleksi itu adalah pada bagian ini ya Ini calon peserta Kemudian disini juga calon peserta Yaitu kita akses di portal ASN Career disini Kemudian nanti ranah kita juga disini di bagian pendaftaran ini Calon peserta ya Mulai dari pendaftaran sampai dengan nanti pengisian DRH Dan untuk pengisian DRH sebagai contohnya seperti ini Kalau misalkan kita sudah lulus maka nanti kita juga mengisi DRH Pemberkasan juga melalui SSCISN BKN.g.id Nah untuk seleksi administrasi disini ada seperti ini Ini hasil verifikasi instansi ya Ini kita jendekan lulus seleksi administrasi Itu manakala dari seluruh persyaratan Dokumen yang kita upload ini sudah diverifikasi dan juga lulus semua ya Kemudian setelah kita dinyatakan lulus Ini adalah untuk seleksi kompetensi contohnya untuk P3K Kemudian ini adalah untuk nilainya Kemudian disini untuk kita pemberkasan ini Di daftar riwat hidup teman-teman Nah berikutnya disini kita coba kembali Nah disini nanti setelah kita itu melakukan pendaftaran Maka nanti yang akan menjadi ranahnya instansi wasdel Ini adalah nanti verifikator ya Jadi verifikator, supervisor, jawab sanggah, administrasi Kemudian jawab sanggah nilai, monitoring wasdel Ini adalah nanti dari instansi Instansi dan tentunya juga nanti masih ada kaitannya ya Dengan pasel nas teman-teman Nah selanjutnya disini untuk admin Admin itu instansi bisa kanrek PKN, bisa DITPK Ini setting parameter, management user dan lain sebagainya Sampai dengan setting formasi kemudian finalisasi tahapan Sampai di akhir validasi formasi dan juga monitoring proses Nah selanjutnya nanti instansi kanrek juga Ini adalah dashboard pimpinan kanrek dan lain sebagainya Kemudian disini untuk pengolahan Jadi untuk dari kepala PKN, deputi mutasi, DITPK, wasdel dan lain sebagainya Ini tim pengolahan nilai Nanti melakukan pengolahan nilai Jadi setelah kita mengikuti seleksi nanti diolah nilainya disini Nilai akhir Nanti termasuk juga monitoring sanggahan dan juga pengundulan diri ya Kemudian nanti disini di portal SNKRN juga akan ada ini Nah disini tetap akan ada yaitu helpdesk Untuk nanti teman-teman bisa mencari FAQ ya Pertanyaan sering muncul Kemudian untuk melakukan aduan laporan dan juga cek status aduan Ini untuk bisnis dari ekosistem SSCISN 2024 Nah lantas untuk pendaftaran Baik itu CPNS, sekolah kedinasan, maupun pimpin 3K Kira-kira kapan kah untuk dibukanya Kan di tahun ini ada 3 periode nih untuk pendaftarannya Dan ini merupakan untuk jadwal terbaru Yaitu rencana pelaksanaan seleksi CSN 2024 ya Ini menyesuaikan dengan jadwal pembagian persetujuan isin prinsip kebutuhan Ini adalah terakhir di update tanggal 14 Maret Tentunya ini merupakan jadwal periodikal yang terakhir ya Nah disini nanti dipastikan di bulan Januari 2025 Ini semuanya sudah tuntas teman-teman Untuk pelaksanaan seleksi CSN 2024 ini Nah di tahun ini nanti akan ada 3 periode Nah 3 periode seleksi yaitu periode 1 atau P1 Kemudian periode kedua atau P2 Dan juga periode ketiga atau P3 Nah untuk periode 1 ini nanti untuk sekolah kedinasan ya Nah sekolah kedinasan nanti masuk ke P1 Nah disini nanti dimulai dari pengumuman pendaftaran Seleksi administrasi Pengumuman hasil seleksi Ini adalah teman-teman sekolah dinasan Dimulai dari pekan ketiga Yaitu bulan April teman-teman Sampai nanti disini di pekan kedua bulan Maya Kemudian berikutnya untuk Teman-teman yang periode kedua atau P2 Nanti adalah untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K Termasuk P3K guru, teknis, nages Itu adalah disini dimulai bulan Mei ya Bulan Mei pekan kedua nanti pendaftaran P3K dan CPNS dibuka CPNS umum ya non sekolah kedinasan Kalau sekolah kedinasan disini kan dibukanya itu di April pekan ketiga Kemudian untuk pendaftaran yang periode ketiga Ini nanti dimulai yaitu pada pekan keempat bulan Juli teman-teman Ini nanti untuk CPNS dan juga P3K Kemudian nanti untuk lanjutan jadwalnya itu seperti yang tertera ya Pada layar monitor Marilah kita manfaatkan momentum ini untuk lulus ya tahun ini Terima kasih telah menonton!